Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha Suci Allah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Semoga kita Sahu dalam lindungan berkah dan ridu Allah Subhanallah Alhamdulillah Astagfirullah Kembali saya dari tim Rajal Nusantara Kali ini ditemani oleh Bapak Fatah Dan juga Bapak Ustadz Deddy Jadi Selaku supervisornya Ustadz Deddy dan selaku editor musiknya Bapak Fatah Kesempatan kali ini kami akan mengangkat terkait dengan Cahaya versus tanah Apa yang terjadi ketika cahaya Bertemu dengan tanah Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan terkait dengan tanah versus api Apa yang terjadi ketika tanah melawan api atau tanah bertemu dengan api Ketika tanah bertemu api pasti tanah kalah Jadi genteng atau jadi batam merah Ketika manusia yang unsurnya tanah Ketika manusia yang unsurnya tanah bertemu dengan jin setan dan iblis yang unsurnya api Itu pasti kalah Kolaborasinya pasti kalah jika menggunakan otot atau fisik Jadi tidak bisa manusia berkolaborasi dengan jin setan dan iblis Pasti kalah pasti rugi Kemudian saya juga sudah mengangkat terkait dengan cahaya versus api Ketika Allah menciptakan nur Itu kemudian dari nur itu diciptakan surga neraka dan malaikat Nah jadi ketika nur atau cahaya itu berhadapan atau bertemu dengan api Maka api bisa diungguli Makanya untuk mengalahkan setan jin dan iblis yang unsurnya api Kita harus menggunakan kekuatan cahaya yaitu kekuatan ruh Nah pada kesempatan ini saya akan mengangkat terkait cahaya dengan tanah Bagaimana apa yang terjadi Tanah itu merupakan unsur penyusun utama Dalam apa namanya Unsur utama penyusun tubuh manusia Kemudian cahaya disini yang dimaksud adalah untuk kita supaya bisa lebih sederhana berpikirnya Cahaya yang dimaksud adalah matahari Kalau kemarin saya menggunakan bahasa lampu senter sekarang menggunakan bahasa cahaya matahari Matahari ini bukanlah api tetapi cahaya Kenapa demikian Api itu butuh udara untuk bisa eksistensi Untuk bisa eksistensi api butuh udara Kalau tidak ada udara tidak ada oksigen maka api akan mati Teorinya begitu Makanya ketika pemadam kebakaran hendak memadamkan api Biasanya dia memisahkan antara api dengan udara Menggunakan serbuk apa itu saya lupa namanya Kemudian api itu membutuhkan tempat Bisa dililin, bisa dikompor, bisa dikorek dan sebagainya Jika tidak ada tempat api tidak bisa eksistensi Tidak bisa eksis Makanya jin setan iblis itu untuk eksis dia butuh media, butuh tempat Bisa dikeris Bisa di batu akik, bisa di pedang Dan sebagainya Tanpa benda-benda itu mereka tidak bisa eksis Nah sedangkan cahaya itu tidak butuh tempat, tidak butuh udara Matahari itu merupakan cahaya karena dia tidak butuh tempat Matahari eksis dengan sendirinya Kemudian tidak butuh udara Matahari itu adanya di ruang hampa udara Cahaya yang tercipta pada matahari itu adalah cahaya dari proses nuklir Jadi ledakan proses dalam fusi nuklir itu menciptakan cahaya Ketika cahaya matahari sampai ke bumi atau ke tanah Maka apa yang terjadi? Inilah yang dimaksud dengan cahaya versus tanah untuk dunia fisik Ketika cahaya matahari sampai ke bumi Maka di bumi jadi ada kehidupan Yang pertama itu, jelas Karena kalau tidak ada matahari maka bumi akan beku Yang kedua Matahari jika cahaya matahari sampai ke tanah Itu bisa menciptakan membangun kesuburan Karena matahari bisa menyerap air dari laut Kemudian membangun awan dan setelah itu membentuk awan Setelah itu hujan Untuk pepohonan, matahari bisa membantu atau menjadi sumber untuk potensintesis Untuk manusia juga sebagai sumber vitamin dan kehidupan Jadi matahari adalah energi utama yang mencari bumi untuk kehidupan kita Maka kedepan nanti, energi-energi yang lain seperti minyak bumi Itu akan dihapus, diganti dengan energi solar atau matahari Jadi ketika sinar matahari mencapai ke bumi Maka bumi menjadi subur, menjadi makmur, menjadi aktivitas yang sangat baik atau maksimal Walaupun memang pancaran matahari tidak merata ya Berbeda antara negara tropis, negara kutub, subtropis dan sebagainya Tapi pada intinya cahaya matahari menjadi sumber energi utama Nah, cahaya kalau kita tarik kembali ke dalam dunia spirit Itu berarti Apa namanya Yang Allah menciptakan pertama kali Allah menciptakan pertama kali itu cahaya Cahaya itu kemudian Dari cahaya itu dibuat Malaikat, ruh, dan surga Jadi bagaimana kalau ruh bertemu dengan Ruh itu sebagai cahaya Bagaimana kalau ruh bisa bertemu dengan fisik atau jasad Ruh atau cahaya ini Ruh kita sebut terus saja ya Ruh ini Posisinya dengan badan kita, dengan jasad kita adalah senyawa Kalau iblis dan setan itu kompetitor Kalau jin parasit Kalau ruh senyawa Nah, ketika ruh bertemu dengan fisik atau jasad Maka yang terjadi seharusnya Seharusnya Ruh ini menjadi energi utama yang dominan Dalam mengendalikan nafsu Sehingga nafsu terkendali Dalam mengendalikan akal sehingga akalnya jernih Dalam membangun kesehatan tubuh sehingga tubuhnya sehat Karena ruh itu mampu berlaku atau mampu menciptakan hal seperti itu Jadi ruh yang diolah secara maksimal Ruh yang mendapat, kalau dalam bahasa Jawa, lelaku ya Ruh yang mengikuti proses lelaku tertentu Ruh yang tawhidnya lurus Itu bisa menjadi dominan Bisa mengontrol, bisa menjadi pemimpin dalam diri kita Sehingga Ruh itu bisa menyehatkan badan Ruh itu bisa mengendalikan nafsu Dan ruh itu bisa menjernihkan akal Jadi Ruh sebagai cahaya dalam diri kita Itu bisa sinergi Tanah dengan air Itu bisa menyebabkan banjir atau longsor Tanah dengan api gosong Tanahnya Cahaya dengan api Api yang kalah Cahaya dengan tanah sinergi Nah Itu Karakteristik ruh Jika ruh itu Menjadi sebuah kekuatan dalam diri kita Nah Kemudian Pada saat Rasulullah SAW Isro Miraj Pada saat Isro itu Nabi itu Dibersihkan oleh Jibril Jadi begini Ketika seseorang ruhnya itu Mencapai kemampuan tertentu Maka Ruhul Kudusnya itu dapat Memecah ruh Rasulullah SAW Itu ruhnya Sangat kuat Sehingga Dia bisa memecah Ruhul Kudusnya Menjadi Ruhul Amin Nah Ruhul Amin inilah Yang kemudian menjadi Jibril Pada saat proses pembersihan Di jam-jam Di sumur jam-jam Menjelang Isro Itu Rasulullah Dibersihkan Dioperasi Oleh Malaikat Jibril Berarti oleh ruhnya sendiri Pembersihan itu Menggunakan teori Seperti halnya Ronsen Atau City Scan Atau MRI Jadi menggunakan cahaya Karena ruh itu cahaya Ketika ruh itu digunakan Untuk pembersihan diri Untuk Menyehatkan badan Ruh itu Masuk menembus ke dalam diri Itu bisa membersihkan Setiap penyakit Yang ada dalam tubuh Itu pasti Itu pasti begitu Jadi kemampuan ruh Yang sudah terlatih Itu bisa Menyehatkan badan Bisa mengendalikan Napsu Bisa Menjernihkan akal Makanya Rasulullah Kenapa bisa Menaklukkan iblis Bisa Mengendalikan iblis Bisa menaklukkan setan Bisa menaklukkan jin Karena dominasi Ruhnya Sangat kuat Jadi kalau orang Menjadikan ruh Sebagai dominan Menjadikannya dominan Maka dia dapat Mengendalikan itu Baik Kita lanjutkan Ke video berikutnya ya Terima kasih Tetap beriman Dan beramal Soleh Heru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax